Hai guys ini video sisipan eh saya belakangan setelah selesai tiga sesi rekam baru menyadari bahwa kalau DSP ini dinyalakan itu bunyi bas terasa kurang jadi klarifikasinya adalah sebagai berikut ya Hai untuk tanpa DSP yang kita buat ya Hai itu baik yang langsung yang flat dari laptop ke amplifier maupun yang Hai ketika dfx-nya kita nyalakan yang dari laptop dan ini dimatikan Hai model yang begitu basnya terasa kuat ya bisa kita dengar lebih kuat namun ketika kita merekam Hai DSP ini yang berfungsi terasa basnya kurang kuat ya jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal Hai ini modul ini kan sekaligus menapis bas yang terlalu kuat dari sumber jadi ini gunanya modul ini kan untuk channel vokal atau channel full-rank ya Katakanlah begitu Hai sementara persoalannya ini saya baru menyadari belakangan dari tadi asik dari kemarin saya asik jadi tanpa memperhitungkan membuat rekaman Hai rekaman yang benar jadi akhirnya saya telah membuat rekaman-rekaman yang kurang benar ya karena apa karena input amplifier eh 2.1 yang saya miliki inputnya kan cuman ini nih Hai nah cuman sepasang ini sepasang jadi di dalam baru dibagi untuk ampli bass dan ampli full-rank Hai ah jadi sementara yang makanya kalau modul ini kita nyalakan itu basnya nyata-nyata itu kan kurang makanya ketika uji coba kita ketika ini yang nyala itu basnya lembek jadi ini untuk klarifikasi saya ya jangan di jangan di jangan di jangan di apa namanya jangan diperdebatkan ya jadi disini yang kita nilai adalah kinerja dari DSP ini bagaimana ya jadi untuk full-ranknya bagaimana ambiennya bagaimana silakan disikapi jangan menyikapi soal basnya kalau dalam penerapan yang sesungguhnya ini kan di instalasi di power nantinya itu kan terpisah antara eh dari sumbernya itu masuk ke ampli bass tanpa melewati ini kan begitu nah oke guys mudah-mudahan mungkin klarifikasi saya bisa menjelaskan ya eh oke